Hai 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 otolovers ketemu lagi dengan channel Mahendra big bike channel yang membahas seputar otomotif tapi sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya NMAX versi tertinggi resmi dirilis di brosis dimana skutik terayar dari pabrikan Yamaha tersebut yang mana skutik yang sebenarnya dimaksud adalah Yamaha T-MAX dan T-MAX Tec-MAX gak tanpa alasan di brosis mimin sebut Yamaha T-MAX sebagai NMAX dengan versi tertinggi dikarenakan kedua skutik ini masih memiliki DNA yang sama dan untuk versi terbarunya kali ini brosis bener-bener mendapatkan perubahan total lo brosis mulai dari desain fairing depannya kali ini memiliki headlamp yang lebih ramping dengan penambahan air scoop di kedua sisi bawah headlampnya terlebih lagi nih brosis jika kita lihat dari samping desain pada Yamaha T-MAX ini terlihat lebih sporty tapi meski demikian aura pada skutik ini terlihat lebih menyerupai sosok serangga kan brosis perubahan desain pada Yamaha T-MAX kali ini gak cuma untuk memperbarui looknya aja nih brosis tapi juga untuk meningkatkan kenyamanannya juga nih dikarenakan pada area tengah skutik maxi ini dibuat lebih sempit sehingga memberikan ruang kaki pengendara lebih luas sedangkan untuk dapur pajis kutik maxi ini masih dibekali mesin dua silinder berkapasitas 560 cc dengan standar Euro 5 yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 47 dk pada torsi 55,7 nm Yamaha T-MAX 2022 ini juga mendapatkan velg palang 10 inci yang lebih ringan dan kokoh berkat teknologi spin forging serta yang gak kalah kerennya pada bagian suspensi depannya menggunakan usd berdiameter 41 mm dan belakang tipe linkage untuk fiturnya sendiri Yamaha T-MAX masih dibekali dengan panel instrumen FullTFT 7 inci yang dilengkapi dengan bluetooth, GPS navigator, dan wifi iya brosis, kalian gak salah denger kok skutik ini memang bisa terkoneksi dengan jaringan wifi selain itu skutik ini juga dibekali slot USB charging dan khusus untuk versi T-MAX Tech juga sudah dilengkapi dengan fitur penghangat jog dan grip windshield electric adjustable, cruise control, dan masih banyak lagi skutik ini sendiri akan resmi dirilis dengan tiga pilihan warna di brosis seperti kuning, biru, dan abu untuk versi standar sedangkan untuk versi Tech Max-nya yang menjadi versi tertinggi akan hadir dengan dua pilihan warna seperti Dark Petrol dan Power Grey tapi sayang yang di brosis untuk harganya sendiri Yamaha Europe belum memberikan bocoran i brosis tapi kira-kira kalian tertarik gak nih memboyong skutik Maxi di kasta tertinggi dari pabrikan Yamaha ini? tulis dong pendapat kalian di kolom komentar dan sekian info seputar otomotif kali ini ya dan ketemu lagi di video selanjutnya ya dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax